Halo co-friends, di soal ini kita ditanyakan besar energi ikat dari oksigen dan nitrogen. Diketahui besar masa dari, ini seharusnya dikoreksi, ini satu ya, bukan dua nomor masanya. Masa proton yang disimbolkan dengan 1-1H adalah sekian, SMA, dan masa neutronnya adalah 1,008665 SMA. Nah, ditanyakan besar energi ikatnya. Nah, kita tahu bahwa perumusan besar energi ikat adalah, DOTA E disimbolkannya, yaitu total masa penyusun inti dikurangi dengan masa nukleon, SMA, satuannya, dikalikan 931 megaelektron volt. Nah, mengapa seperti ini? Karena total masa penyusun inti, energinya akan lebih besar daripada energi nukleonnya saat masa penyusun intinya ini sudah menyatu. Karena membutuhkan energi, sehingga energi nukleonnya ini tentu saja akan berkurang. Seperti itu. Nah, disini kita tahu bahwa masa penyusun intinya adalah proton dan neutron, setelah nukleonnya ada dua yang kita akan cari satu-satu, yaitu oksigen dan nitrogen. Lalu ini kita kalikan 931 megaelektron volt, karena ditanyakannya kan besar energi ya. Jadi, besar energi, masanya ini dalam satuan SMA. Disini dinyatakan, besar SMA-nya ini, satu SMA adalah 931 megaelektron volt. Sehingga kita kalikan besar masanya yang sudah dikurangi ini nanti. Seperti itu. Nah, lalu kita tuliskan seperti ini. Delta E-nya sama dengan Z atau nomor atomnya. Nomor atom tentu saja ya kan. Proton ini sama dengan nomor atom. Dikalikan protonnya, masanya. Lalu dikalikan masa neutronnya. Dikalikan jumlah neutronnya ada berapa. Nah, jumlah neutron kita tahu ini adalah A atau nomor masanya dikurangi dengan nomor atom. Dikurangi dengan masa nukleon. Atau kita simpulkan M besar. M besar ini yang bernilai 15, sekian ini. Di antara dua ini. Seperti itu. Ini sudah diberitahu sebelumnya ya. Bahwa protonnya adalah sesuai dengan nomor atom. Dan neutronnya adalah nomor masa dikurangi dengan nomor atom. Untuk jumlah neutronnya. Seperti itu. Maka kita dapat tuliskan untuk yang A. Jumlah protonnya kita tahu sesuai dengan nomor atom. Yaitu disini 8. Lalu disini neutronnya tentu saja. A yang atas ini. Dikurangi dengan 16. Dikurangi 8. Yaitu 8. Maka kita masukkan. Berarti jumlah protonnya ada 8. Jadi 8 dikalikan masa protonnya. Ditambah. Malah 8 dikalikan masa neutronnya. Dikurangi oleh masa dari oksigennya itu sendiri. Nukleon oksigennya. Nah maka dari itu kita dapat masukkan. Jumlah masanya seperti ini. Lalu kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya. Kita peroleh hasilnya seperti ini. 16,13192. Dikurangi 15,99490. Ini dikalikan 931 tadi. Jadi hasil dari konversi SMA. Masanya menjadi energi. Nah kita peroleh hasil energi ikatnya. Untuk yang oksigen adalah sebesar 127,57 mega elektron volt. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita cari yang B. Caranya persis sama. Kita tentukan dulu berapa protonnya. Protonnya tentu saja 7 ya. Karena ini nomor atomnya 7. Lalu neutronnya kita tinggal A-nya ini. 15, kita kurangi 7. Yaitu hasilnya 8. Maka kita masukkan ke persamaan. 7 untuk nomor atomnya. Maaf. 7 untuk jumlah protonnya. Dikalikan dengan masa proton. Ditambah 8 jumlah neutronnya. Dikalikan dengan masa neutronnya. Dikurangi dengan masa dari nitrogennya itu sendiri. Seperti itu. Kita masukkan. Caranya persis sama seperti oksigen. Nah maka kita peroleh hasilnya seperti ini. 15,124. Dikalikan 15,00 sekian. Maka kita peroleh. Besar energi ikat untuk nitrogennya. Adalah 108,25 mega elektron volt. Seperti itu teman-teman. Nah jadi seperti itu. Untuk pembahasan 2 poin soal ini. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati